AC Milan kini bernafas lega Setelah pemain bintangnya Samuel Castiaho memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya Dan akan bereuni dengan mantan arsitek AC Milan, Gennaro Ivan Gattuso Di samping itu Valencia juga berencana untuk menggait mantan bomber AC Milan, Mario Balotelli Di sisi lain Adriano Galliani telah mengajukan tawaran kepada mantan penggawa Barcelona dan Atletico Madrid, Luis Suarez Kami pun telah merangkumnya sebagai berikut Castiaho pulang kampung Kabar hengkangnya pemain yang tertinggirkan dari AC Milan Samuel Castiaho Diketahui dari laporan pakar transport Italia Gianluca Di Marzio Dilansir dari laman pribadinya Castiaho disebut memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya Yakni Spanyol dan akan bergabung dengan kelelor hitam Kabar hengkangnya Castiaho ke Valencia di musim panas ini Seakan merealisasikan transport tertunda pada Januari 2022 lalu Sebelumnya Los Chau sudah mencoba mendatangkan pemain berusia 27 tahun itu sejak Januari Namun transfernya sempat tersendat karena persoalan harga Saat itu AC Milan meminta Valencia untuk membayar kontan bukan pinjaman Namun klub berjudul kelelawar hitam itu enggak menggelontorkan uang sepeserpun karena situasi Castiaho Pasalnya sang pemain jarang dimainkan Milan dan lebih banyak mengisi bangku cadangan Rossoneri Kini Valencia dan Castiaho pun akhirnya dapat bersatu Menurut Gianluca Di Marzio AC Milan tak akan mendapat sepeserpun uang dari transfernya Alias kepindahan pemain asal Spanyol itu berstatus bebas transfer Di Valencia Castiaho akan bereuni dengan mantan pelatih AC Milan yang mendatangkannya yaitu Gattuso Rino Gattuso sendiri belum lama ini ditunjuk Valencia sebagai pelatih baru Dan diikat kontrak selama 2 tahun di Mestaya hingga 2024 mendatang Galiani hubungi Suarez Tim promosi seri A Italia AC Monza mencoba kembali melakukan manuver hebat Dengan mengajukan tawaran menarik untuk mantan bomber Liverpool dan Barcelona Luis Suarez pada bursa transfer musim panas ini Monza kini bersiap untuk bersaing dengan tim elit di kasta tertinggi sepak bola Italia Mereka sedang mencari penyerang tenah baru demi lebih mempertajam lini serang skuad asuhan Giovanni Stropa Beberapa laporan belakangan menghubungkan klub belik mantan perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi dikaitkan dengan sederet striker kualitas wahid Seperti Mauro Icardi, Paulo Dybala, Edinson Cavani hingga yang terakhir Luis Suarez Direktur klub Adriano Galiani secara langsung menghubungi pemain berpaspor Uruguay tersebut Dengan tawaran gaji sebesar 5 juta euro per tahun Sekedar informasi, Luis Suarez kini berstatus free agent setelah kontraknya tak lagi diperpanjang Atletico Madrid Pemain berusia 35 tahun itu dilaporkan telah menolak pindah ke klub Argentina River Plate Dan memilih untuk tetap merumput di benua Eropa Di samping itu Monza terbilang cukup aktif dalam mercatum musim panas kali ini Yang terbaru Monza juga hampir selesai untuk merampungkan kepindahan parang pintu asal Brazil Yang pernah merumput bersama Barcelona Marlon Santos dengan status pinjaman dari Saktar Donets Baloteli telah memberikan petujuh besar yang bisa segera dia ikuti Untuk bergabung dengan pelatih baru Valencia Gatuso di Mestaya Striker Adana Demir Spor yang akan berusia 32 tahun bulan depan itu Telah memposting polling di Instagram storiesnya yang menanyakan dalam bahasa Spanyol Apakah para penggembang ingin melihatnya bermain di La Liga? Sebagian besar memilihnya dan dia mempublikasikan hasilnya dengan ucapan terima kasih Di samping itu Presiden Adana Demir Spor Mengungkapkan bahwa kontrak Baloteli di Turki hingga 2024 mendatang Ia juga membantah jika Mario Baloteli akan hengkang Namun Keadaan ini dapat berubah Jika ada tim yang mau menegus Baloteli di angka 5 juta euro Karena ia memiliki klausul pelepasan yang telah ditetapkan klub di dalam kontraknya Selain itu ia menambahkan bahwa belum ada tawaran apapun dari kubu Valencia Untuk bomber berpaspor Italia itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!